Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman Kembali lagi dengan gue Andrival Mawaldi Kali ini gue akan kasih lihat kondisi tandon di tampak udang paname daerah Pandagelang Banten ini Disini kita menggunakan tandon dengan sistem gravitasi Yang dimana hanya satu pompa di ujung laut itu Untuk memasukkan air ke dalam penampungan air yang kemudian disalurkan ke masing-masing tandon ini Dan disini tanpa pompa lagi Yang pompa itu hanya satu titik yaitu di sumber air laut itu Untuk pemasukannya ke kolam, ke tiap-tiap kolam ini hanya tinggal mencabut pipanya saja Tidak memperlukan pompa-pompa lagi Dan ini sangat mempermudah dalam pekerja untuk melakukan proses pengisian air disini Gue akan kasih lihat kalian tandon di tampak ini Oke, yuk Terima kasih telah menonton! Ini dia penampakan tandon yang sudah terisi air penuh Kemudian setelah tandon terisi air penuh Saatnya dilakukan sterilisasi dengan kaporit Setelah satu hari air sudah bisa ditransfer ke tiap-tiap kolam yang membutuhkan Disini tinggal mencabut pipanya saja Dengan sesuai dengan kebutuhan berapa banyak Kondisinya dengan pipa yang dibuka Kemudian dari sini lari ke jalur bawah Dialirkan ke tiap-tiap titik yang dibutuhkan Dan di jalur itu dibuka pipanya juga Ketika jalur sana ingin memakai dan jalur disini tidak ingin memakai Yang disini ditutup Jalur yang disebas itu dibuka Begitu seterusnya disana juga ada sistem seperti itu Pencabutan pipa Yang kemudian langsung diseluruhkan ke tiap-tiap kolam yang membutuhkan penambahan air Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Dari atas itu yaitu tandon Tandonnya sudah siap dimasukkan ke dalam airnya sudah siap dimasukkan ke dalam tamrak Kemudian dialirkan melalui saluran inlet ini Saluran inlet ini mengarah ke tiap-tiap kolam Dan tiap-tiap kolam terdapat pipa-pipa seperti ini yang bisa diukur sendiri Berapa persen air masuk ke dalam kolam Setting pemasukannya dari sini Lubang itu bisa kita atur Saat kita mengisi Mengisi dengan debita air yang besar atau yang kecil Di pipa ini bisa diatur Dan ini sangat mempermudah dalam proses memasukkan air ke dalam kolam Kita tidak perlu melakukan Pemumpaan di dalam tandon Dengan mencari alat pompa atau bensin Sebagai macam Di sini tinggal mencabut pipa Yang sudah disiapkan pada tiap-tiap kolam Mungkin itu saja penjelasan dari saya Tentang keadaan tandon di sini Yaitu dengan menggunakan air teknologi Sekian terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih